Terus saudara, berbicara persatuan suami-istri itu tidak mudah. Ini selama mungkin berapa minggu ini, ruang publik kita ramai sekali dengan kasus dari, mungkin pasti tahu itu, pengacara terkenal, Pak Hot masih tompul dengan istri. Mereka ini masing-masing pernikahan kedua. Jadi dulu pernah menikah yang pertama, tapi rasanya tidak berhasil, lalu bercerai, dan kemudian akhirnya mereka ini adalah istri kedua dan juga suami kedua. Ya, perjalanan pernikahan mereka rasanya di 12 tahun pertama itu aman-aman, nyaman. Rasanya tidak ada sesuatu hal yang bagaimana. Tapi menurut pengakuan Ibu Desiri, yaitu 8 tahun terakhir, itu sudah ada masalah. Tapi yang aneh, kalau kita melihat di dalam YouTube channelnya Ibu Desiri, mungkin Bapak-Ibu tahu itu namanya Mami Toko ya, bahkan sampai berapa bulan yang lalu masih kelihatan mesralu suami-istri ini. Nah, padahal katanya sudah 8 tahun ada masalah. Ada juga yang kemudian saya berikan respon melalui YouTube channel saya, Family Insight, berbicara tentang mereka. Ada yang bilang, masa sih kalau ada masalah komunikasi, bisa seperti di YouTube channelnya, mereka berdua itu kelihatan akrab dan intim? Nah, lalu saya jawab ya. Komunikasi itu ada beberapa level kedalaman. Oke, nah juga saya bilang, kalau bicara YouTube sudah ada tim, biasa ada settingan ya. Jadi sebelum masuk, kamera, take action. Nah, persiapan. Ngomong ini, ngomong itu. Itulah yang namanya kalau menjadi publik figur ya, menampilkan yang bagus-bagus. Yang bagus patut kita itu sampaikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita patut mendemonstrasikan sesuatu yang baik, yang berasal dari Tuhan. Tetapi, apakah yang bagus yang kita tampilkan itu sesuai tidak dengan kenyataan sehari-hari yang kita alami? Nah, kalau itu tidak sama, namanya munafik. Ya, pencitraan. Hanya kelihatan bagus. Yang jelek-jelek jangan diomongin. Memang yang jelek kita tidak akan omongkan, karena itu adalah aib. Tetapi, jika betul ada yang jelek, suami istri harus bersepakat untuk menyelesaikannya. Supaya tuntas. Karena sesuatu yang busuk, lama-lama pasti tercium. Nah, kelihatannya Pak Sutri ini berusaha menutupi selama delapan tahun, dan akhirnya terjadilah itu bom. Duar, begitu ya. Langsung istrinya mengganteng pengacara terkenal, Bapak itu HP. Nah, yang sangat biasa sekali muncul di IG, di Youtube, di manapun. Wah, langsung jadi konsumsi publik. Langsung ada pro dan kontra. Ada yang mendukung sana, ada yang mendukung sini. Aduh, kita ini terus dipertontonkan akan kehidupan pernikahan yang kurang harum. Yang kurang baik. Dan mereka adalah, pada dasarnya mereka adalah orang-orang Kristen. Nah, saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan penikahan Bapak Ibu sekalian. Tetapi, tema tentang persatuan suami-istri adalah bagi saya pribadi adalah tema yang sampai hari ini juga saya dan Liana, istri saya, perjuangkan selama 21 tahun pernikahan. Jadi, 18 Mei ini bulan depan kami 21 tahun. Lumayan sih. Masih lebih lama, Pendeta Wijaya ya, Pak Wijaya. Pak Wijaya, berapa tahun Pak Wijaya? Boleh tanya? 27. Iya. 27 tahun ya. Dan berarti makan asam garamnya lebih banyak sikit dari saya ya. Nah, saudara-saudara, bersatu di dalam hubungan suami-istri, ini ada fungsi apa? Nah, ini penting. Nah, saudara-saudara, nanti tanggal 25 April, itu hari malam, tanggal 25 April, jam 8 malam, itu WITA. Kita ada seminar, Pak Sutri. Sudah discuss ini dengan Pendeta Wijaya, juga beberapa penatua di sana. Ini di GBI, murid Yesus. Nah, ini ada temanya, saya sudah laporkan ke Pak Wijaya, yaitu, ngomong aja gak didengerin. Bagaimana mau sepakat minta sama Tuhan? Wah, temannya kayak gitu ya. Ngomong aja gak didengerin. Ngomong ini siapa ya? Ngomong aja gak didengerin. Bagaimana mau sepakat minta sama Tuhan? Nah, lalu nanti di poster, harap-harap ada firman Tuhan dari Matthew 18 ayat 19. Saya bacakan ya, Bapak-Ibu. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapak-Ibu di sorga. Wah, luar biasa. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Dua orang ini siapa? Kita percaya manusia pertama itu adalah Adam dan Hawa. Dan seluruh firman Tuhan, saudara-saudara perlu kita pahami, aplikasinya itu di mana? Di mana kita bisa mengaplikasikan akan firman Tuhan? Jangan marah sebelum matahari itu, harus itu kita harus selesaikan, selesaikan marah kita sebelum matahari itu misalnya tenggelam. Ya sudah pasti di dalam keluarga. Kemudian anak-anak, hormatilah ayah dan ibu. Ayah dan ibu di mana? Ya pasti di dalam keluarga. Janganlah berlaku kasar. Itu di mana? Ya itu juga di dalam keluarga. Berbagai firman Tuhan yang kita baca, setiap hari, di mana kita bisa mempraktekan akan firman Tuhan. Tuhan memberikan kita keluarga untuk sebagai entitas yang pertama dan utama. Untuk kita bisa mempraktekan seluruh kebenaran dan prinsip firman Tuhan tersebut. Nah saudara-saudara tetapi di dalam keluarga ini juga terjadi kesulitan. Di mana suami istri, waduh seperti case yang tadi saya sebut, ternyata diam-diam ada perang dingin. Diam-diam kemudian ada emosional divorce. Divorce berceraihan emosi. Emosional adalah emosi, jadi bercerai secara perasaan. Artinya sudah tidak lagi mau berbicara satu dengan yang lain. Dan kalau itu memuncak karena tidak tahan, hidup seperti living with the enemy. Tidur ataupun tinggal dengan musuh, akhirnya muncul ke permukaan, mengambil satu action, atau mengambil tindakan, yaitu berpisah, yaitu bercerai. Dan kita mengerti sesuatu tentang perceraian bukan urusan baru seminggu atau sebulan. Sekali lagi, itu adalah urusan sejak tahunan yang lalu. Nah, maka ini penting firman Tuhan ini ya. Jika dua orang daripada mujidun ini sepakat, siapa dua orang ini? Saya percaya. Ini Tuhan Yesus merefer pertama itu pasti kepada Adam dan Hawa, sebagai ciptaan pertama manusia yang membentuk akan keluarga. Dan hari ini ditujukan kepada suami istri. Karena kita menyadari bahwa firman Tuhan itu diaplikasikan, itu di dalam keluarga, dan suami istri harus menjadi yang menjalankan pertama kali seluruh firman Tuhan itu. Jadi memberikan akan keteladanan. Nah, tapi kalau ngomong saja tidak didengerin, bagaimana bisa sepakat? Tapi ini nanti ya, kita bahas tanggal 25 April. Teman-teman, nanti ada brosur yang dibuat oleh pendeta Wijaya dan tim. Jangan lupa ajak kawan ya, para Pak Sutri. Karena saya merindukan, di dalam kesepakatan, bukan hanya rukunnya suami istri, tapi dalam kesepakatan suami istri itu bisa mengundang Tuhan hadir. Dan jika Tuhan hadir, wah, luar biasa perubahan hidup yang dialami. Luar biasa kuasa Tuhan yang dinyatakan. Dan luar biasa masa depan yang terbentang, yang penuh harapan, yang suami istri ini sepakat meminta. Bapak di surga akan kabulkan, termasuk di masa pandemi yang sangat berat seperti ini. Nah, saudara-saudara, kita harus senantiasa sepakat suami istri. Kenapa? Karena hanya suami istri yang sepakat lah, yang memiliki cinta kasih, yang bisa membesarkan anak-anak yang menaklukkan akan bumi ini. Jikalau tidak sepakat, anak-anak itu besar dalam kebingungan, dalam kekacauan, di dalam berbagai hal yang mereka confused. Confused sekali. Tadi pagi saya bangun subuh, tahu-tahu sudah ada WhatsApp. Sudah ada WhatsApp. Tulisannya kira-kira begini, Selamat pagi, Pedeta Cangkuifah. Saya baru ketemu YouTube Anda. Saya ada masalah keluarga. Sudah lima tahun. Ini sudah saya diceraikan ini sama suami. Suami ini baru-baru saja. Tolong doakan saya, tolong doakan saya, supaya saya bisa mengatasi masalah ini. Lalu saya bilang, ya saya akan doakan, tetapi untuk mengatasi masalah, tidak cukup hanya dengan doa. Saya berkata begitu. Dan ini sudah menuju perceraian. Tetapi juga membutuhkan paradigma. Jadi satu, membutuhkan paradigma berpikir, dan yang kedua, membutuhkan action, ataupun tindakan, ataupun langkah-langkah, ataupun strategi, untuk akhirnya masalah itu bisa selesai. Begitu ya, teman-teman. Doa pasti. Di dalam doa, Tuhan bisa mengirimkan berbagai sarana, untuk kita boleh mengalami kemenangan. Tetapi tentu pastinya tidak hanya itu berdoa saja, kita pun harus cari pertolongan. Dan pernikahan adalah salah satu institusi di mana seringkali membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang ekspert, orang-orang yang ahli, untuk membantu menguraikan sesuatu yang sudah sangat kusut, sudah sangat konflik, sudah sangat membingungkan. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, masing-masing pihak merasa benar. Saya lebih benar dari kamu. Nah, di sana juga begitu. Saya lebih benar dari kamu. Nah, jadi kalau seperti ini sudah kontok-kontokan, bagaimana kita bisa menengahinya? Selama-lamanya, jika ada pertikaian di dalam rumah tangga, saya percaya hamba Tuhan itu berperan sangat signifikan. Untuk mendoakan, untuk kemudian juga mendamaikan, dan memberikan pemikiran-pemikiran, paradigma, juga langkah-langkah yang memberikan akan solusi. Nah, saudara-saudara, sehingga sekali lagi tema persatuan suami-istri ini memang tidak mudah, karena saya pun tetap mengerjakannya sampai hari ini. Dan hari ini saya memberitahu hal-hal yang sangat praktis, di dalam kita bagaimana supaya bisa terjadi suami-istri itu menyatu secara alamiah. Oke? Secara alamiah. Nah, ini yang belum menikah juga boleh dengar. Kenapa? Karena ini sesuatu hal yang penting supaya kalian juga bisa memiliki percakapan yang sehat. Kalian nanti bisa punya banyak kawan. Dan banyak kawan itu adalah suatu kebahagiaan, karena dengan demikian kita diizinkan Tuhan untuk menaikkan level di dalam sosial intelijen kita, sehingga kita bisa lebih mudah di dalam menggapai akan kematangan pribadi, menemukan identitas diri, juga mungkin mencapai akan impian. Karena tidak ada sesuatu yang kita bisa capai sendirian di dunia ini. Nah, saudara-saudara kita melihat firman Tuhan dari Ephesus 4, ayat 32. Di mana firman Tuhan di sini berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, di dalam Ephesus 4, ayat 32, itu ada satu perintah yang sangat praktis, praktis sekali. Artinya tidak membutuhkan satu bentuk penafsiran yang sangat rumit. Tetapi saat kita diperhadapkan dengan firman Tuhan ini, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Di sini kita langsung tahu, oh iya, saya harus belajar ramah. Nah, apa sih ramah itu? Saudara sehari-hari ditemukan sebagai orang yang ramah atau tidak ramah? Dan bagaimana kita tahu bahwa orang-orang menemukan kita itu ramah? Nah, sebagai hamba Tuhan, memang ini sesuatu yang saya coba pelihara juga ya, di dalam kehidupan saya. Sebagai contoh, misalnya sebelum masa pandemik, saya seringkali berkeliling kota. Maka saya tidak mau ditemukan oleh yang jemput saya di airport ataupun majelis itu yang mengundang saya. Saya tidak mau ditemukan sebagai orang yang tidak ramah. Betul ya, teman-teman? Saya ingin ditemukan sebagai seorang yang ramah. Tetapi bagaimana caranya ramah? Sebenarnya cara yang ramah itu sederhana. yaitu kalau kita bertemu orang yang kita tidak kenal, oke, tapi kemudian katakanlah di airport, saya tidak kenal ini. Karena baru pertama tiba di kota itu, yang ngundang saya tahu namanya, tapi kata yang ngundang, maaf Pak, saya tidak bisa jemput. Ini saya kirim juga, ini kawan saya majelis yang lain. Aduh, yang mana? Begitu ya. Nanti di airport sudah mulai mendekat, rasanya kemudian saya lihat-lihat celinggak-celingguk orang. Rasanya apa itu ya? Atau itu bukan, atau itu iya. Pernah saya lihat, waktu saya sudah di airport, di satu kota, ada orang celinggak-celingguk. Lihatnya ke dalam terus. Lalu saya perhatikan dari sampai saya dekati. Lalu saya lihat itu WhatsApp-nya. Saya sudah sampai dekat begini ya. Ini orangnya rasanya. Lalu saya panggil. Kamu jemput yang namanya Pak Cangkui, Pak ya? Terus dia nengok. Oh, Bapak. Kapan Bapak keluarnya, Pak? Dia tanya begitu. Oh ya, dari tadi. Lihatin kamu terus ya. Nah, jadi saudara-saudara, Rama itu kemudian, kalau begitu masuk mobil, maka kita mencoba untuk menciptakan akan percakapan. Menciptakan akan percakapan. Ya. Apalagi kalau saudara sebagai tuan rumah, mengundang akan tamu. Maka percakapan harus diciptakan. Bagaimana cara menciptakan percakapan? Oh, gampang. Kalau saudara undang akan tamu itu, ini ada mic yang terbuka. Boleh dimatikan? Ya. Suara motor masuk. Nah, jadi untuk kalau kita itu menerima tamu, kita tinggal bilang sederhana. Halo, Pak. Apakah baru pertama kali tiba di kota ini? Misalnya gitu kan. Atau sudah berapa kali? Satu. Gitu kan. Itu pertanyaan umum. Nah, yang kedua, Bapak mau makan di mana? Nah, ini pertanyaan yang saya nantikan ya. Lalu dia tanya, Bapak ada pantangan? Tidak. Oh, tidak. Saya tidak ada pantangan. Saya omnivora. Ya. Pemakan segalanya, semuanya. Saya makan. Ya kan? Oh, ya. Syukurlah kalau begitu, Pak. Kita, Bapak, berapa hari di sini, nanti kami ajak beberapa yang terbaik. Wah, langsung senang ya. Nah, tapi setelah itu, apa? Perjalanan masih panjang. Ya. Bisa loh terjadi keheningan yang mencekam. Ya, betul, saudara. Di dalam mobil itu keheningan mencekam. Jadi di sana diam, di sini diam. Ya. Nah, itu tidak enak. Tidak enak ya. Maka saya pasti tahu, saya pemelihara kehidupan sebagai hamba Tuhan yang ramah. Saya pasti balik tanya. Apa yang saya tanya? Macam-macam. Ya. Bapak kerja apa di sini? Satu. Bisa ya, toh. Nah, ada cerita nanti. Oh, saya kerjanya ini, Pak. Ini itu. Segala macam, toh. Nah, lalu apa? Bapak orang asli sini ya? Oh, bukan, Pak. Saya tuh asalnya dari sini-sini. Kalau istri Bapak, dari mana? Nah. Selesai. Tidak. Anaknya ada berapa? Oh. Umurnya? Studinya di mana? Wah, panjang. Ya. Sampai tiba-tiba sudah sampai restoran. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Percakapan mungkin terhenti. Dan kita kemudian makan. Nah, apakah di meja makan? Diam saja. Asek gitu. Makan. Tidak peduli orang. Wah, itu tidak ramah ya. Tidak bagus. Nah, sehingga kita harus self-awareness, kita harus alert, harus peka. Di meja makan juga kita mencoba. Sekali lagi, apa itu? Mencipta. Mencipta akan percakapan. Dan percakapan itu mudah. Dari kepala ini kita lihatin aja sampai ke bawah. Apa sih yang kita bisa ajak, bicara? Ya, kalau itu teman. Wih, baru potong rambut ya. Keren banget. Di mana tuh potong rambutnya? Eh, kacamata baru ya. Bagus amat kacamatanya. Ya, itu. Eh, bajunya ini. Rasanya kemarin itu lagi sel ya di sana ya. Jadi macam-macam ya. Macam-macam kita bisa diskusikan. Nah, saudara-saudara, di dalam rumah tangga, ada tiga level percakapan. Yang pertama saya sebut itu adalah keramah tamahan. Ya, nah level kedua itu lebih dalam itu adalah membicarakan objek permasalahan. Ya, sampai tuntas. Dan yang ketiga itu lebih dalam lagi. Adalah percakapan hatu-hat dari hati ke hati. Nah, kalau percakapan nomor dua, membicarakan objek permasalahan, dengan percakapan hatu-hat itu tidak mungkin. Kita lakukan dengan orang yang kita baru kenal. Tidak mungkin. Ya, dengan orang yang kita baru kenal, kita pasti berbicara di level satu. Keramah tamahan. Nah, pertanyaannya adalah, jikalau kita di kantor, bisa ramah tamah kepada karyawan, kepada teman kantor, saya mau bertanya kepada setiap kita, para suami, para istri, mengapa di rumah kita susah sekali ya? Ramah kepada pasangan kita. Nah, orang tua juga. Kenapa susah sekali ya? Ramah kepada anak-anak. Seringkali pasangan itu, kita tidak ajak ngobrol. Tapi kita ngajak ngobrol itu teman di luar ya. Kalau sama teman di luar itu, waduh, ngomongnya banyak sekali. Tidak habis-habis. Tapi kalau sama pasangan, kenapa ya? Berdiam itu seribu bahasa. Wah, sehingga di rumah itu terjadi apa? Keheningan yang mencekam. Seperti kuburan. Nah, saya merasa pada banyak keluarga ya, suami itu akhirnya males bicara juga sama istrinya. Kenapa? Karena setiap kali ngomong, lalu terjadi konflik. Terjadi keributan. Aduh, kalau kayak gini, pala pusing ya. Sudahlah, mendingan jangan ngomong. Terserah dia lah. Dia mau ngomong apa. Orangnya mau menang sendiri. Sudah kasih dia menang ya. 11-0. Sudah, kita kosong nggak apa-apa. Yang penting, damai, tenteram. Kalau damai, tenteram, saya bisa tidur. Tapi kalau konflik, aduh, saya susah tidur. Bangun, tidur. Sekali-sekali tidur, terus bangun. Mimpi buruk, dikejar setan, dan seterusnya. Itu ada loh suami. Kayak begitu. Sehingga ketimbang ngomong, lalu konflik, lebih baik sudah tidak ngomong. Sehingga pelan-pelan dalam rumah tangga yang tadinya banyak sekali percakapan menjadi pelan-pelan menjadi sunyi, menjadi sepi. Sudah-sudah, ini semua betul-betul kita harus coba untuk self-reflection. Hari ini bagaimana keadaan percakapan di rumah tangga kita? saya tahu ada suku tertentu itu kalau bicara ramai sekali. Nadanya tinggi. Jadi kalau begitu buka suara, mungkin kedengeran sampai tiga kilo. Kelihatannya sangat ceria. Kelihatannya sangat antusias. Kelihatannya sangat semangat. Tapi bagaimana jika lo ternyata tingkah laku tersebut tidak disukai di dalam rumah? Yang tidak suka siapa? Bisa jadi pasangannya sendiri. Kamu itu kalau ngomong jangan teriak-teriak gitu. Butek aku ini. Tahu enggak? Tetapi kalau itu sudah kebiasanya gimana? Jadi kalau ketemu teman, senang gitu ya. Nadanya tinggi, suaranya ceria. Tapi kalau di rumah, pasangannya sendiri yang marah. Akhirnya hidup jadi serba salah. Sudah-sudah, saya pernah berkata bahwa memang kita punya satu istri, kita harus dengar dia. kita punya satu suami, kita harus dengar dia. Apa yang dia harapkan, apa yang dia rindukan, apa yang dia butuhkan, memang kita harus belajar untuk memenuhinya. Kalau tidak, nanti pasti terjadi kesulitan di dalam kita hidup lama-lama tidak nyaman dengan dia. Sudah-sudah, di dalam wilayah ini, kita harus tahu apa yang pasangan kita itu inginkan. Kalau dia merasa suara kita terlalu besar, ya kecilkan. Kalau dia merasa kita itu, kalau bicara seperti nadanya, mau marah-marah terus, padahal kita tidak marah, ya kita coba ubah. Kan begitu. Kan kita tidak menjadi suami dari sepuluh istri. Ya cuma satu. Dia komplain. Ya udah penuhi, kita berikan, nanti dia tentram. Tapi kalau dia kasih tahu, kita bilang, saya sudah begini dari 200 juta tahun yang lalu. Waduh, bagaimana ya kalau kayak gitu ya. Repot dong. Berarti tidak ada penyatuan, ataupun tidak ada sesuatu penundukan diri, ataupun penyangkalan diri. Nah, di level satu, itu harus ada keramahan. Nah, dalam bentuk di rumah tangga itu kayak gimana. Tadi saya sudah sampaikan ya, kalau ketemu orang, di luar rumah. Nah, kalau di dalam rumah, ramah itu bagaimana? Itu adalah, jika lo pada saat bangun pagi, misalnya suami bangun, lalu ketemu istri. Nah, istri lagi masak di dapur. Nah, kalau tidak ramah, ya istri dilewatin saja sama suaminya. Lewatin, istri lagi masak, dilewatin, suami langsung masuk ke toilet, selesai keluar, dilewatin lagi. Masuk ke ruang tamu. Nah, itu tidak ramah. Jadi, itu namanya makhluk halus lewat. Nah, tetapi kalau ramah itu bagaimana? Kalau ramah itu adalah begitu lewatin, ya kita sapa. Halo, udah bangun. Gitu dong. Jangan dimarahin. Ya udah, matamu nggak lihat, aku sudah bangun. Wah, kalau gitu pagi-pagi cari ribut. dia. Eh, udah bangun. Eh, udah. Eh, kamu juga udah bangun. Udah. Kan gitu. Itu ramah namanya. Nah, suaminanya. Dia bisa lihat sih, istrinya lagi masak telur. Tiap hari juga masak telur. Sih nggak rupa. Gitu. Nah, masak apa? Kan gitu. Oh, ini masak telur mata sapi. Oh, mata sapi. Kemarin telur dadar. Hari sebelumnya telur rebus. Ya, tiap hari masak telur. Oh, telur mata sapi. Bikinnya yang garing ya. Ya. Oh, iya. Kan gitu ya. Itu namanya ada kerama. Nah, setelah itu masuk ke toilet. Nah, selesai bereskan panggilan alamiah. Balik lagi. Temu lagi istri itu. Udah goreng beberapa. Masak berapa telurnya? Ya, lima. Buat kita semua. Oh, oke. Aku ke atas dulu ya. Mau baca Alkitab. Oh, iya. Nah, itu. Itu keramahan. Nah, saudara-saudara. Di dalam rumah tangga itu. Saudara, Bagaimana sih? Kalau ngelihat istri. Ya, para suami. Diajak ngomong? Tidak. Atau istri lihat suami. Ya, lagi di meja diajak ngomong? Tidak. Ada nggak deketin? Eh, kamu mau bikinin apa? Minuman. Wah, coba ditanya kayak gitu. Pasti senang sekali. Nah, orang tua, ayah dan ibu, lihat anak-anak nih. Di dalam ruang keluarga. Seorang ayah pulang. Ayah pulang. Lihat anak-anak di ruang keluarga. Apakah ayah hanya melewati saja anaknya itu? Lewat masuk kamar. Nah, kalau kayak gitu tidak ada kamar. Firman Tuhan berkata, Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Artinya seorang ayah. Coba. Waktu pulang. Lagi lihat itu. Anak-anak lagi di ruang keluarga. Mungkin ada yang main handphone. Ada yang lagi baca buku. Berhenti sejenak. Halo. Kalian lagi ngapain? Kan gitu. Ya kan? Nah, nanti anak-anak jawab. Oh, ini Pak lagi ngechat. Oh, siapa-siapa? Sama ini. Oh, chat apa? Nanyain tugas. Ini tadi ada nggak ngerti. Oh. Kalau kamu lagi ngapain? Baca buku, Pak. Buku apa itu? Ini, ini, ini. Oh. Ya, kayaknya dulu Papa pernah baca itu buku. Ceritanya gini-gini kan ya kalau nggak salah. Oh, iya, Pak. Nah, oke. Nah, masuk ke kamar. Kan gitu. Iya kan? Udah keluar lagi pakai celana pendek. Ada ramah juga. Eh, kalian udah belajar belum? Besok ada ujian apa? Nah, itu wilayah. Suatu percakapan bahasa-bahasa ya. Kalau pagi ngomong, siang juga sudah lupa. Kalau siang ngomong, malam nanti juga lupa. Tetapi walaupun sepertinya tidak penting, tapi itu sangat penting karena itu menandakan akan siapa diri kita. Nah, dalam rumah tangga itu harus ada 70% ya, saudara-saudara, percakapan keramaan seperti ini. Nah, kalau percakapan seperti ini, maka silent. ngapain? Ngapain manggil anak? Ngapain manggil istri? Ngapain manggil suami? Atau kalau tinggal di rumah mertua ya, ngapain panggil papa mertua, mama mertua? Ngapain? 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 Wah, itu kalau ngapain-ngapain ya, right? Ini adalah bahkan suatu etika praktis yang firman Tuhan katakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Satu tanda daripada penebusan Kristus atas hidup kita adalah ternyata hari ini kita bisa kondak ya, bertingkah laku, memiliki manner, tidak seperti patung yang dingin. Tidak seperti freezer kulkas itu yang beku. Tetapi sama seperti Tuhan itu dia berfirman. Tuhan itu berkata-kata. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin menegaskan, kita harus belajar berkata-kata. Belajar berkata-kata. Kita hentikan keheningan di rumah tangga kita. Anak yang lebih muda, wajib bagi Anda. Kalau lihat papa, mama baru keluar dari kamar, panggil, pagi pak, halo, begitu. Jangan diam saja. Dan ini juga saya latih di dalam rumah tangga kami. Bahwa saat saya sedang di luar keluarga, lalu anak itu keluar, wajib saling memanggil. Kalau dia tidak panggil, saya panggil. Halo Joe, good morning. Halo Pak. Itu hari ini saya catat, saya panggil. Besok saya sengaja diam. Saya sengaja diam. Saya mau lihat. Dia panggil nggak? Nah dia keluar. Eh ternyata dia bisa. Pak, good morning. Good morning Joe. Seperti itu. Dari situ adalah suatu awal. Untuk bisa kita bercakap-cakap secara dekat. Nah ini adalah suatu modal. Modal bagi setiap orang tua, supaya orang tua dijadikan sahabat oleh anak. Kalau orang tua tidak mau ramah kepada anak, bagaimana anak bisa mempercakapkan, mendiskusikan, ataupun curhat kepada orang tua. nanti anak berpikir, ah kalau ngomong sama Papa mesti yang penting-penting. Rasanya urusan ini tidak penting. Ah kagak usah dan ngomong. Nah tapi bagaimana sih kalau itu penting. Pernah satu kali anak saya yang gadis, pagi-pagi, Papa nanti sore ada waktu nggak? Ada. Ada apa? Mau ngomong. Nah gitu ya. Nah sore, saya langsung siapkan, saya duduk di meja, dia ada di depan saya. Eh Liv? Mau ngomong apa? Saya tanya gitu. Dia rasanya susah untuk menyampaikan apanya. Ya susah. Nah setelah saya korek-korek, saya baru tahu. Kenapa dia begitu susah? Karena dia ternyata mengalami dibully. Via WhatsApp text. Oke, via WhatsApp text. Jadi dia dibully, di-stated sesuatu sama temannya. Nah, oh, jadi bagi dia itu, apakah hal seperti ini penting tidak ya? Bicara dengan Papa. Begitu. Atau sesuatu yang saya rasa saya bisa handle sendiri. Ya kan? Atau bagaimana? Nah, dia sangat concern kepada persahabatan. Anak saya yang cewek ini. Sehingga begitu dia digitukan, dia terluka. Nah, tapi dia pengen respon, dia tidak tahu responnya. Nah, sore itu saya masih ingat, kami sampai bicara satu jam. Bahkan ada istri, ada kakak, adik, semua kita ngobrolin hal ini. Dan bagaimana langkah-langkah mengatasi orang yang membuli lewat teks. Saya kasihkan tegas seperti ini. kamu harus bertindak begini. Kamu harus lakukan ini. Saya bilang, itu yang kalimatnya itu kamu giniin. Seret, di Whatsapp kan. Nah, saya tidak suka kamu bicara seperti ini. Nah, itu instruksi dari saya. Jadi, jangan diulang. Kalau diulang, sudahi, akan pertemanan. kita tidak izinkan orang menghina kita. Nah, seperti itu. Tapi dia juga bingung sebenarnya. Wah, kalau ngomong kayak gitu, nanti, kalau nanti dia bertobat, terus nanti, kita, aku kan mau teman sama dia lagi, gimana? Jadi, pikirannya panjang. Jadi, rasanya, bahwa iseh. Rasanya sekarang, kalau begitu, jadi keki, lalu putus. Nanti kalau dia bertobat, jadi teman. Itu, wah, pokoknya pikiran kemana-mana. Ya. Jadi, saya bilang, tidak sampai sebegitu panjang. Lalu, saya kasih lagi masukan-masukan. Nah, itu saya sebenarnya sudah berposisi dalam keluarga bahwa Sami seringkali di meja makan ada keramah. Jadi, kalau di meja makan, ngomongnya hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting. Tapi, akhirnya saya ditemukan oleh anak-anak bahwa papa itu rasanya bisa diajak ngomong. Nah, Anda sebagai suami, kalau Anda biasa diam, lalu muka itu tidak senyum. Rasanya banyak ini, garis dijidat ini ya. Jadi, dijidat banyak garis. Selalu serius. Nah, sedangkan kalau anak itu betul ada masalah. Mungkinkah anak itu mau ngomong sama kita? Atau, dia akan declining terus dalam masalah ini. Aneh repot. Ya, sama. Ada istri juga berpikir, jangan ngomong sama suami saya. Nanti dia tambah murka. Nanti dia jadi pusing. Nanti dia jadi susah. Dan seterusnya, akhirnya istri memendam masalahnya sendiri. Tapi, tidak selesai. Akhirnya, muka istri jadi lebih cepat tua. Jadi repot. Nah, firman Tuhan, tadi kan saya sudah bacakan. Bahwa kamu harus sepakat. Meminta apapun juga kepada Tuhan, kepada Bapak di surga. Nah, sepakat itu artinya apa sih? Artinya, suami istri ini kalau ngomong itu ya lancar. Tidak ada halang. Nah, kesepakatan hari ini dalam keluarga saya sudah tidak lagi antara saya dengan dia. Tapi, seringkali banyak masalah dalam keluarga ini, kami jadikan kesepakatan berlima. Karena anak ini sudah tiga. Dan semua sudah dewasa. Sudah masuk remaja dan pemuda. sehingga kalau anak sudah remaja dan pemuda, kita boleh sharing apa adanya cari solusi bersama. Nah, saudara-saudara, tetapi itu bisa terjadi kalau pintu masuk pertama ini pembicaraan levelnya itu adalah kita ada ramah tamah. Para suami belajar ya, manggil istri ya. Para istri kalau dipanggil jangan cuek ya. Jangan tumben. Kesambet apa nih? Respon nih ya. Oh ya, halo gitu ya. jadi ada terjadi sambutan. Ada terjadi sambutan. Dan ini sekali lagi adalah 70%. 70% di dalam percakapan biru. Nah, yang kedua, level kedua itu kita juga harus cakap. Para suami, para istri harus cakap, harus piawai. Yaitu apa? Kehidupan kita ini tidak pernah selesai dari masalah. Masalah itu selalu hadir. Masalah demi masalah. oke. Nah, masalah itu adalah suatu objek, objek masalah yang kita harus bicarakan. Harus diskusikan. Suami istri diskusikan. Sampai tuntas, sampai akhirnya masalah ini lenyap. Pergi dari rumah tangga kita. Nah, tetapi saya menemukan cukup banyak juga. Memang pribadi itu beda-beda ya. Aneh-aneh juga. Unik-unik. Jangan bilang aneh. Nggak enak. Unik-unik ya. Ada pribadi yang ramah ya. Jadi kalau ramah itu ramah. Tapi kalau diajak bicara serius, nggak pernah bisa. Nggak pernah bisa. Jadi, ada pribadi seperti itu. Saudara, kita harus ramah. Puji Tuhan. Tapi ingat, orang bijaksana. Itu ada rumusnya. Kenapa kita disebut bijaksana? Karena kita adalah yang saat diajak omong sesuatu yang serius, menghadapinya dengan serius. Bukan dengan bercanda. Nah, itu penting. Ya, teman-teman. Kita akan dianggap orang yang bijaksana jika saat diajak bicara yang serius, kita hadapi dengan serius. Nah, menghadapi dengan serius bukan berarti kita selalu memiliki jalan keluar. Tidak. Tapi paling tidak kita bisa kasih tahu prosesnya. Prosesnya untuk masalah ini bisa keluar dari situasi saat ini. Nah, saudara-saudara, dalam berbagai counseling yang saya jalankan hari ini pakai Zoom counseling, sudah pasti counseling itu juga harus memberikan suatu seperti bayangan akan solusi. Dan kita memberikan suatu gambaran tentang pintu masuk. Bagaimana akhirnya orang ini kelihatan dari yang carut-marut ya, lalu dia mulai lihat, oh, pintu masuknya di sini. Oke, setelah saya masuk, maka ada beberapa step yang harus dilakukan. Maka saya akan keluar. itu dia harus lihat. Baru ada harapan. Baru ada harapan. Nah, waktu pembicarakan ini, kita tidak tahu respon pasangannya. Kita tidak tahu kondisinya nanti akan bagaimana. Tetapi, yang namanya jalanan, langkah-langkah menuju jalan keluar, kita harus bisa pahami. Step satu adalah ini. Step dua adalah ini. Step tiga adalah ini. Nah, step-stepnya mungkin bisa sama untuk menghadapi berbagai masalah yang diperhadapkan kepada kita. Makanya, kita disebut bijaksana jikalau kita menghadapi masalah itu dengan serius. Waktu diajak ngomong, serius. Serius mendengarkan. Serius menangkap inti permasalahan. Serius menangkap nada bicara. Serius untuk berpikir secara mendalam. Nah, baru ada kemudian pelan-pelan dengan pimpinan Tuhan akan ada solusi. Nah, suami istri kalau mau bersatu, jangan pendam masalah. Halo, ibu-ibu di GBI murid Yesus. Ada berapa tumbuk masalah hari ini yang Anda belum diskusikan dengan suami Anda? Nanti boleh ya. Setelah ibadah ini kongko-kongko ya. Kenapa? Ya, suami istri harus berlatih untuk menjadi teamwork. Teamwork itu adalah satu tim. Oke? masalah itu bisa hadir hari ini terutama saat anak-anak kita makin dewasa. Ya, bisa ada masalah. Dan kita atasi berdua. Apakah Anda memiliki kecakapan dalam mendengarkan masalah tersebut? Menggali informasi? Menggali akan pikiran pasangan tentang bagaimana dia melihat akan situasi ini? Menggali akan mungkin mungkin di dalam bayangan pasangan kita itu sudah ada tindakan-tindakan yang dia mau ambil. Atau kita pada dasarnya merasa sudah lah tidak usah dibicarakan. Nanti semua juga beres sendiri. Banyak orang suka pikir kayak gitu. Kalau kita pikir kayak gitu berarti lama-lama itu masalah akan tumpuk-tumpuk tumpuk-tumpuk seumur hidup itu perjalanan panjang sekali. Bisa melukai akan penikahan kita. Kita harus definisikan masalah. Apa masalah yang ada? Cari waktu terbaik. Jangan suami lagi capek. Kita jatuh. Cari suami waktu dia itu sedang prima. Kalau bisa kita bikin waktu. Aku ada masalah. Besok hari Senin apa kamu ada waktu? tidak. Jadi jangan seketika jangan sontak. Lalu suami bilang sekarang saja kamu lagi capek. Nanti kalau kamu capek nanti kamu jadi maka. Aku bisa benar ya. Ini aku ngomong ada masalah seperti ini. Suami juga harus ready. Kita sebagai kepala keluarga tidak selalu kita bisa selesaikan masalah yang tapi kita punya Tuhan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit. dialah yang akan dengan berkuasa menjadi pembela kita. The defender. Dia adalah pembela kita para suami. Kalau kita datang kepada Tuhan membawa semua masalah dia adalah pembela kita. Pembela supaya kita tidak dipermalukan. Pembela supaya kita tetap bisa berjalan dengan kepala yang tegak menghadapi kehidupan kita. Pembela supaya di dalam berbagai masalah kita hadapi kita ini para suami. kita tetap bisa memberikan warisan keteladanan iman bagi anak-anak. Bahwa anak-anak lihat ya Papa saya memang ada hadapi dia tidak sembunyikan dihadapi dia berdoa dia berdiskusi sama Mama dan kami lihat ternyata Tuhan hidup. Tuhan hidup. Yaitu Tuhan menjawab pergumulan dari Papa Mama saya. Saudara-saudara kehidupan iman seperti ini masalah datang bukan untuk menenggelamkan kita. Masalah datang suami istri yuk sepakat tapi tidak mungkin sepakat kalau baru ngomong satu kata dua kata yang satu sudah ngamuk yang satu sudah nyolot akhirnya betul gak bisa ngomong. Kalau sampai tercipta situasi kebekuan situasi dimana sulit berbicara ini kita parah sekali kita mesti hati-hati saya pun pernah mengalami hal seperti ini dengan istri saya dimana begitu saya baru ngomong istri saya bilang kamu marah kan dia bilang gitu padahal perasaan hati saya itu tidak marah kamu marah dia bilang gitu tidak jadi pasti bagaimana ini artinya saya harus mengubah cara saya ngomong dan juga saya berjelaskan kenapa saya berbicara nada itu mulai naik ya mungkin karena saya sangat bersemangat mungkin itu juga cara bicara saya tetapi saya harus nyatakan saya tidak sedang marah tapi inilah cara saya berbicara tapi kalau memang dia terus terganggu bagaimana harus didoakan kalau sudah didoakan ada kemungkinan Tuhan memberikan belas kasihan dan ada perubahan termasuk dalam cara berbicara tidak kelihatan seperti orang mau marah nah itu yang kedua jadi teman-teman para Pak Sutri juga keluarga di GBI murid Yesus di Makassar dalam keluarga termasuk anak-anak juga mereka mungkin ada masalah cuman mereka gak mau ngomong kita ajarkan kepada mereka yuk diskusikan pasti ada nanti jalan keluar ini 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 yang saya coba lakukan dalam rumah tangga saya dengan anak-anak saya saya bilang kalau ada apa-apa tanya papa ya tanya papa papa ingin jadi teman sharing ingin jadi teman diskusi dan papa ingin juga melatih kalian untuk berpikir secara objektif segala sesuatu harus ada reason ada alasannya tidak boleh mengedepankan emosi atau semau-maunya saya pokoknya mau begini gak bisa kita hidup ini di society segala sesuatu nanti ada hukumnya segala sesuatu nanti ada apa yang disebut sebagai respon balik apa yang kamu tabur itu nanti kamu akan tuai hati-hati jadi gak boleh semau-maunya ayo ada masalah ayo diskusikan jangan sembarangan karena pasti ada solusi sekali lagi karena Tuhan sudah bangkit dan menang nah yang ketiga itu percakapan hat-to-hat ini paling dalam kita tidak mungkin ketemu orang baru kenal atau baru kenal satu bulan lalu isi hati kita kita keluarkan di anak-anak itu tidak mungkin rasanya terasa aneh sekali ya kalau kita baru ketemu orang katakanlah saya dengan Pak Wijaya ini kan sudah kenal beberapa bulan tau-tau saya curhat sama Pak Wijaya gini rasanya aneh sekali ya rasanya itu butuh waktu ya butuh waktu untuk satu masa sampai terjadi apa yang disebut keakrapan baru kita bisa curhat nah tetapi kita harus bersyukur di kotbah sayang waktu tempoh hari saya menyampaikan my wife is my best friend jadi istriku adalah sahabatku dan friend itu akar katanya adalah free ya free itu artinya bebas nah orang yang akhirnya di dalam perjalanan pertemanan menuju persahabatan dan lebih indah lagi bagi suami istri itu ikatan sekret seumur hidup ada persahabatan seumur hidup antara suami istri dimana waktu diikatnya persahabatan tersebut Tuhan itu hadir bayangkan ada persahabatan seperti ini ya makanya dikatakan para istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia ya kalau kita ingin melihat terang kita ingin melihat masa depan halo para suami jaga akan tinggal aku kita hiduplah bijaksana dengan istri kita masing-masing ya kita akan melihat masa depan kita akan melihat terang artinya hari ini kita harus terbuka dengan dia suami terbuka kepada istri istri terbuka kepada suami dan percakapan heart to heart artinya dia menyampaikan akan isi hati dan berbicara isi hati itu adalah perasaan nah perasaan ada di atas itu senang bahagia suka cita ya di tengah itu ada perasaan nyaman nyaman ya jadi tidak terasa ke atas nah tidak juga terasa ke bawah bahwa ini apa ini pesimis ini sedih ini terluka ini marah ini kecewa nah kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan yang memiliki perasaan kepada siapa saudara menumpahkan perasaan kepada siapa saya menyarankan para suami ya kepada istri lelaki juga manusia yang punya perasaan para istri kepada siapa ya kepada suami kita discuss bertukar pikiran dan perasaan anak-anak bagaimana anak-anak ya ada satu masa anak-anak itu kita berikan instruction kita berikan disiplin kita berikan hukuman ya supaya mereka hati durani bisa hidup tetapi kalau memasuki masa remaja pemuda itu disiplin segala macam yang sifatnya hukuman makin berkurang kenapa karena sudah kita investasi dulu ya sehingga hati nuraninya kita berharap sudah hidup ya kan nah tetapi setelah remaja dan pemuda hubungan itu berubah menjadi persahabatan dan orang tua harus bersahabat dengan anaknya karena nanti kalau dia ada di masa depan mungkin ada dua macam kegagalan yang akan dihadapi yang pertama kegagalan dalam pekerjaan ya pekerjaan persaingan begitu berat mungkin saja gagal kepada siapa dia akan bercerita ya katanya di Jepang itu kematian karena bunuh diri lebih tinggi daripada kematian karena COVID wah luar biasa ya apa mereka itu tidak ada sahabat tidak ada teman untuk mereka curhat sampai akhirnya stres stres berkepanjangan menjadi depresi mulai menyembunyikan diri lalu mulai berpikir ini itu lalu akhirnya bunuh diri aduh kasihan kita pada dasarnya mengerti dunia ini tidak selalu bersahabat dengan kita dunia ini ingin menenggelamkan manusia termasuk menenggelamkan anak-anak Tuhan tetapi hari ini kita sudah punya satu sahabat suami punya sahabat istri istri punya sahabat suami dan orang tua seyokyanya setelah anak dewasa menjadi sahabat bagi anak-anak saat nanti anak kita bekerja tidak selalu lancar katakanlah lancar dari staff jadi manager manager jadi direktur itu pun bisa di fitnah orang macam-macam naik di fitnah turun gagal dipecat memang dunia ini banyak sekali tantangan berada di tengah rasanya aman tapi itu juga tidak ada pertumbuhan tidak mudah dan anak-anak kita selama-lamanya membutuhkan akan orang tua sebagai sahabat sampai kapan? ya sampai selamanya kalau bicara sahabat seorang ayah kan selamanya jadi ayah dan itu juga cita-cita saya saya ingin nanti kalau rambut saya sudah putih putih muka sudah keriput mungkin saya membayangkan anak saya yang cowok mungkin dia sudah punya anak tiga ya telepon saya papa saya mau ngobrol sebentar mau nanya oh oke kapan papa ada waktu sekarang juga ada nganggur gitu ya oh papa nganggur kalau saya masih sibuk mungkin besok ya pak oke besok juga nganggur orang penciunan cerita aja ya setiap hari nganggur tetapi kita masih di car ya karena anak merasa bahwa kita adalah sahabat terbaik yang memberikan banyak solusi sehingga memperkayakan cara berpikirnya dia nah saudara-saudara anak-anak kita mungkin akan mengalami hati yang terluka hati yang tergores saat di dalam dunia kerja mengalami banyak sekali tekanan yang kedua di dalam dunia cinta ya di dalam dunia cinta ada orang tidak begitu lancar pacaran sekali putus pacarannya sekali putus tapi bikin dia terluka bisa tiga hari tidak makan bisa seminggu mata sembab bisa sebulan menjadi orang yang setiap hari seperti apa namanya kesurupan begitu ya pengong aja gitu nah dalam situasi seperti itu dimana orang tua percakapan hat-hati tidak hanya dipelihara antara suami dan istri bukan ya kita juga saya juga suka curhat ke anak saya ya kalau kemarin ini saya antar anak saya yang gadis itu ke sekolahnya ya ketemu teman nah sepanjang perjalanan ya aku cerita papa rasa gini-gini gini-gini loh lain ya gini-gini lalu anak saya bisa bilang papa jangan khawatir yang penting papa setia kayak gitu ya papa tekun aku sampai nengok muncul satu gadis bijaksana ya oke 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 ya papa akan kuat nah seperti itu sudah saudara kita di masa pandemik yang telah mencerai beraikan kita ini sudah satu tahun lebih berat vaksin telah datang tapi kita juga tidak tahu berapa lama lagi kita akan mengalami sesuatu yang disebut sebagai kebebasan seperti itu kita mungkin hidup under siege ya artinya dalam suatu tekenan dalam suatu ancaman tetapi jangan sampai itu membuat hubungan suami istri menjadi beku menjadi porak-poranda menjadi terbangkalai ataupun hancur berping-keping jangan sampai hubungan orang tua anak kesini-kesini makin tidak nyaman jangan tekanan dari luar sudah sangat berat maka kita patut mendemonstrasikan suatu kemenangan iman bahwa di dalam rumah tangga ini masih ada keramahan masih ada masalah yang berhasil kita tuntaskan karena Yesus sudah mati dan bang dan masih ada di dunia ini di kolong langit ini di rumah ini papa mama yang punya perasaan bukan hanya tahunya nyuruh-nyuruh perintah-perintah tidak ada suatu feeling untuk ngerti kita susah bagaimana bagaimana dan istri dan suami bolehlah di masa ini saling menukar perasaan lalu membawa seluruh perasaan itu kepada Tuhan pelayanan yang saya hidupi ini sudah saya diwisuda dari 2003 jadi sudah 18 tahunan tidak selalu di puncak banyak lembah kelam yang saya alami situasi sangat berat tapi saya mencoba menjadi manusia yang integrated integrated artinya apa yang saya ngomong itu sesuatu yang kelihatan selaras dengan apa yang saya lakukan apa yang saya pikirkan keluar juga di mulut sehati dengan apa yang di hati saya itu rasakan dan khususnya bagi anggota keluarga saya mereka bisa melihat papa mamanya itu apa adanya they are human mereka manusia ada kelemahan tetapi tetapi ada goodwill untuk terus bersatu dengan bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk boleh mengalami kemenangan dalam keluarga suami istri tetap bersatu orang tua anak tetap bersatu mari kita tundukkan kepada selamat menolong